Sementara itu, Satpola Airut bersama Sidokos Polres Kebumen melakukan pemeriksaan kesehatan berlayar bagi para nelayan di TPI Karangdur, Kebumen pada Kamis pagi. Kapolres Kebumen, AKBP Reki melalui Kasih Humas AKP Heru Sanyoto mengatakan, pemeriksaan kesehatan dilakukan untuk mengetahui kondisi kesehatan para nelayan sehingga lebih maksimal ketika sedang bekerja mencari ikan di laut. Pemeriksaan kesehatan yang dilakukan berupa pemeriksaan dasar, yakni tensi tekanan darah hingga kolesterol. Pengecekan kesehatan terhadap para nelayan, yang mana kesehatan tersebut kami pengecekan dari kolesterol, tensi, serta gula darah. Sudah tujuannya agar rekan-rekan nelayan betul bisa tak antisipasi terkait kesehatan juga jangan sampai negara-negara kesehatan nelayan mencari ikan tergabung para kesehatan. Dalam kesempatan yang sama, Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia atau HNSI Kabupaten Kebumen, Bejo Triyono, mengapresiasi atas pemeriksaan kesehatan gratis untuk para nelayan di Kabupaten Kebumen. Ia menyebut, pemeriksaan kesehatan tersebut dapat mengantisipasi dan menjaga kesehatan para nelayan. Pemerintah melalui Polres Kebumen yang sudah melaksanakan cek kesehatan terhadap anggota kita, bahkan secara luas pasaran kami di Kabupaten Kebumen, khususnya. Karena terkait dengan ini saya mendukung sekali dan harapannya agar cek berkelanjutan ini harus bisa berkilip dan mengantisipasi hal-hal yang terkait dengan kesehatan pada nelayan, bahkan kepada masyarakat secara luas. Ia menyebut terdapat 3.000 nelayan yang telah terdata di Kabupaten Kebumen, 110 nelayan, dan warga sekitar TPI yang mengikuti pemeriksaan kesehatan yang digelar di TPI Karangduhur pada hari ini. Dari Humas Polres Kebumen melaporkan untuk Polri TV.